Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arun Prabuwati dari pendidikan akutansi B 2019 Saya bersama rakan saya Yaitu Cisanti akan menjelaskan terkait guru inspiratif Apa saja sih yang akan kami bahas? Mari kita simak video berikut ini Guru, guru merupakan suatu profesi yang sangat mulia Guru menjadi poros utama pendidikan Kemajuan suatu bangsa juga ditentukan oleh seorang guru Tugas seorang guru yakni mendidik murid-muridnya Agar memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya masing-masing Selain itu, guru juga memiliki yang menjawab dalam mendidik siswanya Agar siswanya mengenai sikap dan kita lakukan baik Tentang itu di luar sekolah maupun di luar masyarakat Guru, diketahui atau tidak, disadari atau tidak, diakui ataupun tidak Merupakan salah satu sosok yang sangat berpengaruh penting bagi kehidupan setiap orang Guru merupakan salah satu peletak dasar atau fondasi kehidupan seseorang Guru bukan hanya mentransfer ilmu Tetapi guru lebih dari itu Guru adalah pahlawan Lalu mengapa guru disebut sebagai pahlawan? Singkat saja, guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik Tetapi guru juga mentransfer nilai Bukan nilai ujian ataupun nilai ulangan Tetapi nilai yang lebih penting yaitu nilai kehidupan Karena itulah guru disebut sebagai pahlawan Guru yang benar-benar memberikan kehidupan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain Seperti kata orang bijak Anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua dan guru-guru yang hebat Bukan karena sekolah yang besar dan terkenal Maka dari itu guru sempat-pasnya menjadi sumber inspirasi Ada beberapa tugas-tugas yang pertama Yang cuma ajak Guru tidaknya bisa mentransfer ilmu yang punya atau yang tidak ada Sepanjang ilmu Baik menggunakan media buku, powerpoint, video, atau lainnya Agar sesuanya dapat menerima ilmu itu dengan baik Dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua yaitu Selain mem-transfer ilmu Guru juga disitu dapat menghubah karakter siswanya agar lebih banyak lagi Jadi guru harus bisa menjadi kulit awadat Yang ketiga yaitu Memingkinkan guru Jatuhnya dapat memilih siswanya Agar memiliki kemampuan dan keterampilan Pada bidangnya maksimasi Kemudian yang keempat yaitu Melatih siswanya Setelah memberikan pekerjaan Bidangnya untuk melatih siswanya dengan soal-soal dan menyevaluasinya Kemudian Kemudian selanjutnya tunjukkan guru yaitu Memberikan pengaluasi Dengan adanya evaluasi Seorang siswa dapat mengetahui tingkat kemampuannya sampai 6 Yang terakhir Guru itu Menurut guru Senyata Membelikan guru Guru mempunyai tugas ganda yang luas Baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat Guru yang baik mampu memainkan peranan Semua peranannya dengan baik Menurut Armstrong dalam bukunya Secondary Education tahun 1983 Peranan guru ada 6 Yaitu pertama, guru sebagai instruksur Tanggung jawab instruksional guru ialah Berlangsungnya interaksi belajar-mengajar Yaitu kegiatan belajar bisa berlangsung secara kondusif Yang kedua, guru sebagai pengajar Yaitu guru dalam proses belajar-mengajar harus mempunyai kemampuan Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi semua kegiatan belajar-mengajar Yang ketiga, guru sebagai pembimbing Sehubungan dengan perannya sebagai pembimbing, seorang guru harus Yang pertama, guru mampu mengumpulkan data terkait dengan siswanya Yang kedua, guru mampu mengawasi peserta didiknya Yang ketiga, guru juga mampu mengenali sifat-sifat ataupun karakteristik setiap peserta didik Yang keempat, guru seharusnya mengadakan pertemuan Baik itu pertemuan dengan orang tua maupun secara individu dengan peserta didik Dan yang terakhir, bekerja sama dengan masyarakat Yang keempat, guru sebagai evaluator Menilai melupakan suatu keharusan untuk seorang guru Seberapa jauh keceparan itu juga pembelajaran Terus ma, guru sebagai adalah organik koopasi Terus ma, guru sebagai organik koopasi ini Diharapkan diberikan sang seorang guru Dan yang terakhir, guru sebagai spesialis hubungan masyarakat Yang terakhir, guru memasak pelanjiris bagi spesialis hubungan masyarakat Terima kasih. 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 seseorang dan juga punishment nah punishment disini berarti kita harus bisa apa ya, arti aturan dalam kegiatan belajar mengajar ini nah selain itu yang menarik menurut saya ketika pembelajaran berlangsung dari siswa-siswanya itu rolling tempat artinya kita bertindah tempat tempat duduk dari yang satu ke satu ya ke tempat duduk ke yang lainnya agar siswa itu tidak berteman dengannya itu-itu saja dan juga disini rollingan ini untuk memisahkan ketika ada teman yang dua-duanya riuh dan membuat gaduh di kelas dan itu dipisahkan agar suasana di kelas tetap kondusif dalam pembelajaran di kelas pun cukup kondusif artinya jika ada yang ramai pastinya guru akan menegur selain itu juga kita tidak terlalu tegang dalam proses pembelajaran dan juga tidak terlalu sepanang kadang ada kegoyonan dan juga kadang juga kita ada waktunya serius dan juga ada waktunya kegoyonan seperti itu nah selain itu juga dalam ketika ada ulangan ulangan harian guru itu memperhatikan siswanya dengan sesama artinya disini siswa harus bisa mengerjakan dengan jujur yaitu dengan mengerjakan sendiri dan tidak mencontek pekerjaan orang lain jadi kesimpulannya mengapa beliau menjadi kuris kreatif saya karena beliau bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan tapi juga nilai-nilai kehidupan selain itu metode yang beliau ajarkan beliau berikan untuk kegiatan belajar mengajar juga inovatif ataupun kreatif dan juga tidak monoton sehingga materi yang beliau ajarkan itu tersampaikan dengan maksimal wah sangat menarik kemarin ya penjelasan bahasa saluti terkait guru inspirasi semoga kita sebagai calon guru sepatutnya beliau dapat menginspirasi murid-murid nantinya mungkin itu saja penjelasan dari kami semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menonton!